Pemerintah Pemerintah menetapkan status waspada di sejumlah bandara di tanah air untuk mengantisipasi ancaman teror. Meski status keamanan di seluruh bandara ditingkatkan menjadi kuning, aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta masih terlihat seperti hari biasa. Pengamanan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta mulai tampak lebih ketat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Sejumlah personil TNI tampak berjaga-jaga di sudut terminal. Kondisi ini berlangsung setelah Dirjen Perhubungan Udara menginstruksikan seluruh bandara di Indonesia ditingkatkan status keamanannya dari hijau menjadi kuning. Situasi ini diberlakukan dengan perkembangan situasi di dunia dengan adanya ancaman teror. Pengamanan yang lebih ketat juga terjadi di Bandara Internasional Murah Raiden Pasar, Bali. Sejumlah area di bandara kini dijaga petugas keamanan gabungan dari TNI Polri juga pecalang. Petugas juga melakukan patroli ke sekitar wilayah Bandara Ngurah Rai untuk mengamankan objek penting. Pihak Angkasa Pura I mengerahkan 900 personil gabungan untuk mengamankan Bandara Ngurah Rai dari ancaman teror. Sementara itu di Bandara Eltari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, petugas juga mulai memperketat keamanan dengan melakukan pemeriksaan berlapis. Pemeriksaan dimulai dari pintu masuk dengan memeriksa mobil pengantar penumpang dan pintu keberangkatan. Perlakuan dilakukan demi memberikan kenyamanan dan keselamatan para pengguna transportasi udara. Pemeriksaan bukan hanya dilakukan terhadap para pengguna bandara, namun akan dilakukan terhadap semua yang terkait dengan transportasi udara selama satu pekan ke depan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.